Jadikan anak-anak kita ini betul-betul menjadikan Islam sebagai agama peradaban Peradaban di sini yang kuliah harus kuliah secara benar Yang sekolah harus sekolah secara benar Supaya bisa menjadi bagian untuk mendarmabaktikan hidup ini Menjadikan Islam sebagai agama peradaban itu Jangan sia-siakan Jangan hanya sibuk dengan sholat saja Tapi sibukkan dengan hal-hal yang lain Tapi nilainya ibadah Terima kasih Yang ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau gak ada yang bertanya ya berarti sudah dipahami ya Jadi tujuan kita sederhana Enggak ada Baik mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa memahami apa yang saya maksud Jadikan anak-anak kita ini betul-betul menjadikan Islam sebagai agama peradaban Peradaban di sini Yang kuliah harus kuliah secara benar Yang sekolah harus sekolah secara benar Supaya bisa menjadi bagian Untuk mendarmabaktikan hidup ini Menjadikan Islam sebagai agama peradaban itu Jangan sia-siakan Jangan hanya sibuk dengan sholat saja Tapi sibukkan dengan hal-hal yang lain Tapi nilainya ibadah Berekonomi yang benar Bersosial yang benar Dan segala gelahnya harus benar Sesuai dengan syariah Islam Jangan hanya berkutat sekedar sholat ritual saja Karena Islam itu begitu kompleks Semuanya sudah diatur Di dalam syariah Islam Dan itu harus kita wujudkan bersama-sama Jangan secara sendiri-sendiri Harus bersama-sama Supaya orang bisa melihat Betapa agungnya Islam ini Saya kira demikian Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan Saya akhiri dengan doa penutup majlis Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha ilaha antar Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!